Intro Viral bayi prematur seberat 1,5 kg dijadikan bahan konten di sebuah klinik Jalan Bantar, Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat hingga meninggal dunia Dalam video yang nunggah, aku Nadia Anastasia Silvera terlihat seorang perempuan emosi di depan sebuah klinik Ia tampak marah kepada perlawat hingga mengeluarkan kata-kata kasar Selain bertanya perihal bidan, perempuan tersebut juga bertanya terkait administrasi pasien yang tidak kunjung diserahkan kepada keluarga Perempuan tersebut diketahui merupakan keluarga pasien yang baru lahiran di klinik Ia kecewa karena pelayanan klinik dianggap tidak maksimal hingga bayi yang baru sehari lahir akhirnya wafat Pihak klinik justru memperbolehkan bayi dan ibu yang baru lahiran pula Padahal kondisi bayi membutuhkan penanganan dalam inkubator Apalagi bobot bayi hanya 1,5 kg Keluarga semakin tidak terima bayinya justru dijadikan konten untuk diunggah dan jadi bahan promosi di media sosial klinik Pasca kejadian Nisa Armila ibu bayi prematur tersebut masih sangat berduka Selasa 21 November 2023 Perempuan muda ini tidak menyangka harus kehilangan buah hati anak pertama yang dikandungnya 9 bulan lamanya Sedangkan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mengaku sudah menerima aduan keluarga korban Pihaknya menyampaikan belasungkawa untuk keluarga Menerima hari ini hari selasa kita melakukan rapat pembahasan di tingkat Dinas Kesehatan berarti keputusan hasil akhir daripada apa yang terjadi di dalam pembelian pelayanan ini kita tunggu di headhawk bekerja dan SK-nya sudah akan kita serahkan hari Buus mengaku setelah mendapatkan laporan bayi yang meninggal tersebut Pihaknya melakukan rapat pembahasan di Dinas Kesehatan dengan instansi terkait yakni pihak klinik RSUD Dr. Soekarjo dan Rumah Sakit Jasa Kartini Pihaknya belum bisa memastikan adanya kelalaian karena memang harus menunggu kajian-kajian tertentu tim adhawk Kita belum bisa memastikannya karena kita harus sadari bersama bahwa kesimpulan-kesimpulan itu harus melalui kajian-kajian tertentu dan untuk itulah tim adhawk ini dibungkin supaya intermedan supaya ada asas keajilan baik bagi pasien maupun bagi pemberi pelayanan Nah memang dari keluhan keluarga bahwa ada keluhan-keluhan yang disampaikan dimana bayi meninggal karena ada kelalaian-kelalaian yang menurut pasien dianggap dilakukan tapi sekali lagi untuk menentukan apakah ini ada kelalaian, malpaktik, dan lain sebagainya tentu kita tidak bisa sesegera itu di masa kesehatan harus berpedoman kepada informasi yang ada dan fakta-fakta yang ada nanti yang akan diperhas di majelis adhawk ini Sementara itu pihak klinik belum memberikan keterangan terkait kasus ini Jaset bayi sudah dikebumikan keluarga Kamis 16 November lalu Sementara pasien melahirkan di klinik pada Selasa 14 November lalu Apip Harapan Rakyata Sikmalaya